Halo anak-anak hebat, pagi ini ibu guru akan menjelaskan kembali bagaimana mengubah bentuk pecahan desimal menjadi persen. Perhatikan ya, setelah ini anak-anak silahkan kerjakan latihan-latihan soalnya. Nah ibu guru akan memberikan contoh untuk pengerjaan tugas kalian pada halaman 47 nomor 5, ubahlah pecahan desimal berikut menjadi bentuk persen. Nah mari anak-anak, ibu guru akan memberikan contoh untuk yang A, 0,4. Untuk yang A ya anak-anak, 0,4 ini pecahan desimal, tiba ke bentuk persen. 0,4 itu sama artinya per berapa anak-anak? Ingat satu angka di belakang rumah? Iya, bersepuluh, berarti 4 bersepuluh. Dijadikan ke bentuk persen, persen itu artinya per seratus. Nah sudah, sekarang anak-anak perhatikan untuk penyebutnya. Sepuluh dikali berapa sih anak-anak? Biar seratus. Ya, sepuluh dikali sepuluh. Kalau bawah dikali sepuluh berarti atas juga sama-sama dikali sepuluh. Iya, masih ingat ya. Yang kemarin ibu guru jelaskan di sekolah. Kalau penyebut dikali sepuluh berarti pemilang juga dikali sepuluh. Empat dikali sepuluh berapa? Iya, empat puluh. Sudah ketemu. Empat puluh perseratus sama saja artinya, Kalau perseratus itu adanya per anak-anak? Persen. Berarti ini adalah empat puluh persen untuk nomor satu. Empat puluh persen. Contoh nomor berapa lagi ya? Nomor lima yang F. Nol koma tujuh puluh lima itu berapa persen ya? F. Nol koma tujuh puluh lima. Yuk, anak-anak perhatikan di belakang koma ada berapa angka? Ada satu, dua. Ada dua angka. Berarti per? Iya, per seratus. Masih ingat ya. Berarti ini adalah tujuh puluh lima perseratus. Dijadikan bentuk persen. Oh, ini sudah ketemu. Persen kan artinya per seratus. Iya kan? Persen itu per seratus. Ini sudah per seratus. Tujuh puluh lima perseratus. Berarti ini adalah tujuh puluh lima persen. Oke.